Intro Sahabat yang baik, jumpa kita di pembacaan Cari Angin Rubrik khas Koran Tempu di hari Minggu Kali ini terbitan 6 Juni 2021 Judulnya Komisaris Tulisan ini menyoroti jabatan komisaris di perusahaan badan usaha milik negara Perusahaan pelat merah yang orang-orangnya kebanyakan dipilih Lantaran telah berjasa kepada Presiden pada saat kampanye pemilihan Presiden yang lalu Setidak-tidaknya orang-orang itu ada di lingkaran istana Padahal sebagai komisaris di sebuah persiru Tentu tugasnya berat mengawasi jalannya perusahaan Agar perusahaan pelat merah itu bisa mengundungkan sehingga ada pemasukan untuk kas negara Eh, ternyata banyak BUMN yang terus merugi Sementara komisarisnya tetap ada dan tetap bertambah Mari saya baca selengkapnya Kalau ada tambahan di sana-sini yang tidak sesuai dengan teks aslinya Ya, anggap saja ini celetukan yang seporta Komisaris Heboh soal diangkatnya Abdi Negara Nurdin alias Abdi Sleng Menjadi komisaris di PT Telkom Indonesia sudah mulai rendah Ribut-ribut soal begini hal yang biasa Meskipun sementara dan segera dilupakan Yang membela Abdi banyak Misalnya Triawan Munaf dan Peter Gonta Triawan pernah menjadi ketua badan ekonomi kreatif Dan Peter Gonta pernah menjadi duda besar Keduanya orang-orang hebat, tokoh-tokoh penting Dan keduanya saat ini juga menjadi komisaris di PT Garuda Indonesia Rupanya solidaritas sesama komisaris cukup tinggi Juga solidaritas di antara sesama artis khususnya penyanyi Karena Ahmad Dhani yang sering berseberang dengan pemerintah di masa lalu Juga mendukung Abdi Sleng menjadi komisaris Tapi memang banyak orang yang tidak peduli siapa yang menjadi komisaris Di sebuah BUMN Jadi biasa-biasa saja membaca di media Abdi jadi komisaris Secara guyonan malah disebut Apa sih salahnya Abdi jadi komisaris? Karena dia di grup Sleng seorang gitaris Jadi sama-sama berakhir dengan kata RIS Sebenarnya orang suka bingung Apa tugas komisaris di sebuah perusahaan plat merah Dalam pikiran yang sederhana Komisaris dan direksi yang memimpin BUMN Pastilah bermaksud mencari sebanyak-banyaknya keundungan Untuk diberikan kepada negara ini Kita maklum negara butuh uang banyak Membeli senjata saja membutuhkan seribu triliun lebih Dengan berhutang pula BUMN harus menyetor banyak laba ke negara Agar rakyat tidak dibebani hutang Begitu seharusnya Kenyataannya banyak BUMN yang merugi Kalau meruginya setelah ada pandemi COVID-19 Tentu dianggap masuk akal Ada alasannya ekonomi kita jeplok Karena gara pandemi Namun kalau ruginya sudah ada sebelum pandemi Seperti di PT Garuda Indonesia Memang perlu terobosan direksi dan komisaris Yang piyawai untuk menekan kerugian Jika perlu komisaris dan direksi Harus membuat perusahaan itu untung Meskipun sedikit lah Direksi dan komisaris Harus bekerja keras Dalam kaitan ini lagi-lagi Orang bingung membaca Cuitan komisaris Garuda Indonesia Yeni Wahid Di akun twitternya yang lalu Mak Yeni menyebutkan Kerugian Garuda Indonesia saat ini memang 70 triliun Ketika dia masuk tahun lalu Kerugiannya sudah 20 triliun Loh Apa yang mau disampaikan oleh Putri Gus Dur ini Bukannya tugas komisaris dan direksi Yang baru itu menekan kerugian Kenapa dalam setahun kerugian Justru bertambah 50 triliun Nah kalau dikaitkan dengan surat Peter Gonta Komisaris Garuda yang lainnya Yang ditujukan ke direksi Agar gaji komisaris Tidak usah dibayarkan Per bulan Mei yang lalu Orang makin bingung lagi Wow Bisa-bisa orang menarik kesimpulan Jadi kerugian BUMN itu juga disebabkan oleh gaji komisaris yang tinggi dong Bahannya yang berpikir begitu Karena kebijakan direksi Garuda saat ini Juga mengurangi karyawan dengan pola pensiun dini Yang menarik menanggapi surat Peter Gonta ini Menteri BUMN Erick Thoyer setuju gaji komisaris Garuda dihentikan demi penghematan Bahkan komisaris Garuda yang selama ini ada lima orang Cukup dua orang saja Nah kalau soal pemangkasan komisaris ini banyak orang yang setuju Bahkan jika perlu Setiap BUMN cukup satu saja komisarisnya Karena kalau ditiadakan sama sekali Sebuah PT tentu tidak mungkin tanpa komisaris Ada alasan untuk itu Perseroan pelat merah Pengawasannya cukup di kementerian BUMN saja Untuk apa ada kementerian BUMN Kalau setiap perseroan pelat merah punya seabrak komisaris Bubarkan saja kementerian BUMN Cukup setingkat direktorat jeneral di kementerian keuangan misalnya Jadi untuk apa komisaris yang banyak di BUMN Lebih baik sedikit saja Satu atau dua orang Dan tidak perlu mengangkat orang-orang yang tidak kompeten menjadi komisaris Dengan memangkas para komisaris di BUMN itu Semoga tidak ada lagi heboh soal adanya komisaris dadakan Atau bagi-bagi komisaris untuk balas jasa Heboh komisaris dadakan Bukan barang baru Sudah lama sebelum kasus Abdi Sleng menjadi komisaris Yang viral di media sosial Ada Kiai Said Agil Ketua Umum NU Yang didapuk menjadi komisaris utama PT Kereta Api Indonesia Apa hubungannya Apa karena setiap lebaran kereta api dipenuhi oleh para pemudik Sehingga ulama perlu menjadi komisaris Ada lagi contoh lain Ahli hukum tata negara Seperti Repli Harun Yang jadi komisaris utama PT Jasa Marga Karena Repli ini suka kritis ke pemerintah Lalu dipindah ke PT Pelindu 1 Eh tetap saja dia kritis dengan ikut menolak revisi undang-undang KPK Tidak ada ampun Repli pun dicopot Kini sahabat saya Repli Harun itu Membuat channel di Youtube yang banyak penggemarnya Banyak sekali contoh-contoh komisaris balas jasa Termasuk misalnya Irma Suryani Caniago Politikus Partai Nasdem pendukung Jokowi Yang tiba-tiba gagal terpilih menjadi anggota DPR Masa orang seperti itu yang sangat berjasa mendukung Jokowi Tidak diberi jabatan apa-apa Maka Ibu Irma pun dijadikan komisaris di BUMN Kalau tidak salah di Blindo Sabtu Menggantikan Repli Harun Jadi komisaris BUMN itu memang unik Sekaligus terasa aneh Demikian sahabat yang baik cari angin kali ini Kalau orangnya tidak kompeten Untuk apa dipaksakan menjadi komisaris Toh tidak membuat perusahaan tambah baik Carikan saja jabatan lain untuk membalas jasa-jasa mereka Bukan mempertaruhkan bisnis milik negara ini Sampai jumpa Salam Sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati